Libur telah tiba, akhir tahun memang paling pas dihabiskan buat jalan-jalan. Wisata sejarah dan religi mungkin bisa jadi pilihan Anda. Bingung mau kemana? Rekan kami, Apsar Rato, berbagi keseruannya untuk Anda. Saya sedang tidak berada di negeri Cina, masih di Semarang-Semarang saja. Ini dia, Kelenteng Agung, Sampokong. Bisa menjadi pilihan wisata akhir tahun Anda, jika Anda ingin berwisata, religi, ataupun sejarah di kota Semarang. Karena di sini seru banget, keseruannya adalah salah satunya, Anda bisa menyewa kostum, bak permaisuri dinasti Cina seperti yang saya pakai ini, cukup membayar Rp80.000 hingga Rp150.000 saja, Anda bisa bebas berfoto. Nah, di Kelenteng Agung, Sampokong ini memiliki 4 bangunan kelenteng. Salah satu kelenteng intinya adalah kelenteng di mana tempat saya berada saat ini, yaitu kelenteng Sampotaijin. Tentu saja di area 1000 meter persegi ini, Anda bisa berfoto, bersuah foto, karena tempatnya sangat Instagramable banget. Wah, indah banget! Ini dia, Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid terbesar di Jawa Tengah ini memang terkenal memiliki kemegahan arsitektur. Di sini ada harmonisasi tiga budaya sekaligus, yakni budaya Jawa, budaya Romawi, sekaligus ada juga budaya Islami. Kalau budaya Jawa, kita bisa lihat dari bangunan utama masjid, kemudian kalau budaya Romawi, kita bisa lihat dari pilar-pilar megah di belakang sana, yang memang identik dengan bangunan kolosseum yang ada di Romawi. Budaya Islaminya terlihat atau terpancar dari adanya lukisan kaligrafi yang begitu indah, yang ada di sepanjang bangunan dan juga pilar-pilar yang ada di masjid ini. Satu lagi yang tak kalah seru, di masjid ini, Masjid Agung Jawa Tengah ini juga memiliki enam payung raksasa. Payung raksasa ini adalah payung yang memang identik dengan payung yang ada di Masjid Nabawi. Tingginya kurang lebih 20 meter dan hanya dibuka pada hari Jumat dan juga pada hari raya seperti Idul Adha dan juga Idul Fitri. Dan kalau ke sini yang nggak boleh terlewat dan harus dicoba, kita lihat, itu dia Menara Al-Husna. Mari kita coba. Wah bagus banget, ini dia salah satu fasilitas yang ada di Menara dengan ketinggian 99 meter ini, yaitu teropong. Jadi kita bisa melihat panorama Kota Semarang dengan lebih jelas, tapi tanpa teropong pun kita sudah bisa melihat pemandangan Kota Semarang yang cece banget seperti ini. Wah keren banget. Nah, menara ini dibuka untuk umum setiap hari dari mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Kita ke tempat lain. Tada! Saat ini saya berada di kawasan Kota Lama Semarang yang pesona lawannya begitu kental terasa. Kawasan ini bisa menjadi salah satu pilihan wisata religi dan juga sejarah saat Anda berkunjung ke Kota Semarang. Karena kenapa di sini ada satu bangunan yang megah yang jadi ikon Kota Lama? Gereja Belenduk. Kenapa gereja Belenduk? Kenapa disebut Belenduk? Karena gereja ini memiliki kubah yang begitu megah berbentuk setengah lingkaran. Orang biasa menyebutnya Belenduk atau Mengjumbung kalau dalam bahasa Indonesia-nya. Bergaya artitektur Eropa Klasik, gereja dibangun pada tahun 1753 dan hingga saat ini masih digunakan untuk beribadah. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke dalam gereja. Para wisatawan yang ingin beri foto cukup berada di sekitaran gereja saja. Tapi spot ini jaminan Instagramable. Apalagi di samping gereja juga ada sebuah taman yang cakep banget yaitu Taman Sri Gunting. Saya tunggu di Kota Semarang ya. Atau Rekno Fahminur Cahyo melaporkan untuk NET.